Bikin game 3D dong, gak bisa ya... Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kajo dan ini adalah Mini Planet Dimana gameplaynya ini adalah lo harus tetap nyetir aja, tetap berkendara Sambil lo ngindari-ngindari meteor-meteor yang jatuh di atas sana Dan disini ada skor lo dimana skor ini akan terus bertambah seiring lo berjalan Nah, lama-lama planet ini bakalan terus mengecil, 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 dan mengecil Untuk menghindari penyusutan planet, lo bisa mendapatkan kayak matahari ini Nah, matahari ini akan membuat planet lo jadi lebih gede sedikit Kayak misalkan disini planet gue udah mulai mengecil, gue harus mencari matahari yang drop Dan gue ambil sehingga planet gue sedikit membesar Dan kalau lo kena meteornya, udah pasti lo bakalan mati Jadi hari ini gue bakalan membahas tentang pembuatan mini planet ini Oke, jadi pertama start with the idea Gue pernah nonton di Youtube video dari Breaky Yang membuat game 3D yang menurut gue menarik dan challenging buat dibuat Jadi gue catet dulu aja hal-hal apa aja sih yang harus gue buat di papan tulis gue Dimulai dari membuat bola sebagai planetnya dan juga kubus sebagai mobilnya Disini gue mulai ngoding dengan logik gue Dan disini gue bilang kalau misalkan si mobilnya itu dia bakalan mempertahankan posisinya di posisi planet Dan inilah yang terjadi dengan nasib mobilnya Berbagai cara udah gue lakuin tapi hasilnya tetep sama-sama aja Saya pusing Dan akhirnya gue putusin buat dilihat semuanya Akhirnya gue putusin buat cari di Youtube Hello, in this video, we're going to discuss How we can make an object move around another object Over here, as you can see, I have a public variable Planet script attractor planet Abis belajar dari orang India dan akhirnya bisa Gue nari-nari liat ke kamera dan ngomong Setelah puas nari-nari, gue baru mengganti kubusnya itu jadi mobil beneran Cuma sayangnya pas gue ganti kubus itu jadi mobil Malah terjadi bug kayak gini Tapi untungnya setelah gue mengatur box collidernya Udah gak terjadi bug lagi Nah ini game kan bakalan gue buat platformnya itu di mobile Jadi gue bikin UI-nya itu kayak steering wheel gitu Nah ini bakalan jadi player controller-nya Tambahin sedikit animasi dan jadinya kayak gini Gue mau dapet pohonan di planet gue Jadi gue buka Unity Asset Store Dan disini gue pastiin kalo pricingnya adalah 0 dolar Dan gue dapet pohon kayak gini Oke jadi disini gue udah tambahin meteor ya Dimana kalo mobil gue kena meteor Dia bakalan mati dan itu adalah dead conditionnya Nah buat munculin meteor ya Gue perlu namanya spawner Nah spawnernya ini tapi gak bisa kayak biasanya Karena bumi gue bulat Jadi spawner gue juga harus mengikuti dari bentuk bumi itu Jadi gue cari-cari di Youtube dan gue ketemu Random.OnUnitSpear Abis itu gue juga mau ada efek Pas meteor gue jatuh ke planet gue Tapi malah jadi kayak gini Fuck kenapa jadi mirip bulu babi anjing Dengan menggunakan raycast dan juga gizmo Gue ngebuat fire indicator-nya Tunggu bentar Apakah kalian tau raycast? Gue rasa enggak Jadi simpelnya itu raycast itu kayak laser Dimana pas lu tembakin itu laser Nanti kalo misalkan ada objek yang kena sama raycast lu Kita bisa dapetin komponen dari objek yang terkena raycast lu Dan gue mengganti laser-nya itu menjadi line renderer Itu ada bawaan dari Unity Ubah sedikit line renderernya Dari seperti ini menjadi seperti ini Nah dengan menamakan menu di game ini Game gue udah selesai dibuat Nah buat kalian yang mau main dan cobain game ini Kalian bisa download aja linknya ada di bawah Dan buat kalian yang suka sama video-video kayak gini Video tentang game developing bla 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 Kalian bisa subscribe channel gue Dan juga like, komen, dan share bagiin ke temen-temen kalian Supaya Gue makin semangat lagi buat bikin game kayak gini Tapi mohon maaf kalo gue jarang upload Karena untuk membuat game Nggak semudah yang lu kira anjing Oke guys, thank you for watching Bye-bye